Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Pagi anak Ya, pelajaran hari ini kita mulai dengan doa Silahkan tasnya untuk mimpi doa di depan Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini Mari kita meminta kepada Allah SWT Semoga pelajaran hari ini diberikan Keselamatan, kelanjaran, serta bermanfaat dari masa depan kita Berdoa menurut agama dan percayaan yang masing-masing Berdoa dalam hati Tuhan Selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa sakit atau apa? 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 Kamu berdoa lagi? Ya, digantikan apa? Ya, baik Kita akan merangkau untuk belajar PPKN Yang kemarin kita sudah membahas tentang Dinamika demokrasi di Indonesia Dalam materi BAPTIKA Di Sementer 3 ini Kita gunakan metode pengajaran S3 dengan menggunakan wayang kontemporer SMK63 Sudah saya tunjuk untuk pemeran-pemerannya Antara lain adalah yang menyiapkan untuk pengetapan wayangnya Terus yang kaitannya dengan nanti proses dalam bentak wayang itu Mengganti musiknya yaitu taguan suaranya Yang lain bisa saya bagikan untuk airnya Yang lain bisa saya bagikan untuk airnya Dan ini adalah untuk sesuai dengan materi kita PPKN yaitu Ini adalah gunungan Gunungan ini memang diadopsi atau dicontoh dari wayang porwo, wayang kulit Nah, gunungan ini Sengaja saya buat adalah Melambangkan SMK63 Dari kondisi Sekolah kita Yang pertanian Dan anak-anak yang belajar Gedungnya Walaupun gedungnya itu Masih Sederhana Tapi rencana nanti akan Lantai 4 Yang akan dibangun Dengan kita ada di kota Keramaian kota Termasuk kemajumukan di kota Inilah yang kaitannya dengan gunungan Gunungan ini Nanti kegunaannya dalam bentak wayang adalah Untuk Menggambarkan suasana Suasana apa di dalam bentak itu Nah, anak-anakku Ini adalah contoh untuk Sesuai dengan materi kita yaitu Gedera-gedera putih Dan yang berikutnya Beberapa toko payang Yang nanti akan digunakan Untuk Sebagai Toko dalam Pemintasan Sesuai dengan Materi yang akan kita Bahas Disini ada guru Ada siswa Ada Sampam Ada Karyawan Ada lagi alat yang lain Pendukungnya Yaitu Ini adalah Dalam bahasa daerah Hanya cemolo Tapi fungsinya Hanya untuk Memberi ababa Pada waktu Rentak berlangsung Itu kaitannya dengan Mau Nyanyi Atau musik Jadi Kur Atau Ada suara Atau pada waktu Berganti Suasana Itu menggunakan Ababa Dengan Judukan ini Atau dengan Cempolo Nah, apa item-item ini Ini adalah Kain yang fungsinya Untuk Kelemahan Untuk tanah Jadi Supaya Wayang-wayang ini Tidak terbang Supaya Tidak terbang Malah Dikasih Kain ini Fungsinya Untuk Supaya Wayang ini Tidak terbang Terus Di dalam Kain ini Ini adalah Pohon pisang Pohon pisang ini Tujuannya untuk Menancapkan Jadi Supaya Wayang itu Bisa Berdiri Bisa Diberakan Kemana-mana Kalau berhenti Lancapnya Di Pohon pisang Inilah Peratan Yang Perlu Disiapkan Dan dipakai Untuk Metode Pengajaran Dengan Saya beri nama Eksterika Olah seni Olah seni Yang Kaitannya dengan Medianya itu Adalah Wayang Konten Wayang Yang kebetulan Kita buat Sendiri Dan Bayang ini Saya buat Sendiri Terus SMK63 Juga Membuat Untuk Pelajaran Seni Budaya Siap Kita coba Atau kita Mulai Dengan Pembahasan Hari ini Yaitu Membahas Tentang Dinamika Demokrasi Di Indonesia Siap Siap Kita mulai Dengan Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Sampai Dengan Dudukan Berikutnya Lagu Indonesia Raya Itu Masih Dinyanyikan Tapi Pelan Yang Namanya Jalan Menjantur Atau Menceritakan Tentang Wayang Itu Dan Dudukan Berikutnya Nyanyian Berhenti Dan Dalam Berdialog Antar Bisa Mendengarkan Rasa Syukur Dan Kesimpulan Itu Rasa Syukur Untuk Kaitannya Dengan Materi Pelajaran Itu Barulah Diakhiri Dengan Dudukan Itu Terakhir Yaitu Nyanyi Indonesia Tanah Air Itu Bisa Kita Mulai Sampai Indonesia Indonesia Tanah Air Ku Tanah Tumpah Darah Ku Bangsa An Ku Bangsa Dan Tanah Air Negeri Ku Bangsa Ku Hayatku Semuanya Bangunlah Jiwanya Bangunlah Baranya Untuk Indon Inilah Sohaya SMA SMA Drinam Tiga Tidak Tama Yang Gambarkan Mereka Kehidupan manusia Baik Dan Tenah Dan Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Saya Sudah Datang Ini Saya Tugasnya Di Kelas 11 1 ATPH1 Saya Mau Masuk Kehidupan Kehidupan Yang Maka Ongre Ongre Ngibik Anten Bisunati Nyaman Lame Kegirangan Ibu Ngarak Kiri Kiri Kegirangan Paparan Kanak Ongre Kegir Cintakan Bahan Disirami Ngari Nyong Alhamdulillah Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Selamat Bagian Anak Nah Hari ini Adalah Melanjutkan Pelajarannya Yaitu Pelajaran Yang Kemarin Sudah Bapak Sampaikan Tentang Bab Tiga Dinamika Demokrasi Indonesia Kemarin Bapak Sudah Menyampaikan Tentang Hari ini Kita lanjutkan Dengan Tinamika Yang berlaku Indonesia Ini apa Ya Pak Coba Sedikit Mau Mengulangi Bentuk Negara Kita Dan Bentuk Pemerintahan Kita Indonesia Sesuai Dengan Undang Undang Desa Terima Coba Dikang Bentuk Untuk Segara Satuan Kalau Bentuk Pemerintahan Banyak Pak Yang Lain Kalau Bentuk Pemerintahnya Republik Betul Berarti Sudah Masuk Ke Dalam Ingatan Memori Yang Keleksanan Demokrasinya Dengan Jelas Berup Sebagai Presiden Waktu Itu MPRS Yang Disahkan Oleh Pak Silah Undang Undang Dasarnya Tetap Undang Undang Dasar 1945 Yang Masyarakat Menilai Adalah Ada Ada yang Mau Mengomentari Atau Bertanya Silahkan Ya Baik Ya Saya Saya Vio Ya Saya Ini Bertanya Bagaimana Pelaksanaan Demokrasi Indonesia Saat Ini Baik Pelaksanaan Demokrasi Indonesia Saat Ini Jelas Kalau Kita Mengatuh Kepada Undang-Undang Dasar 45 Dilersanakan Dengan Baik Buktinya Sesuai Dengan Bawaan Baik Ada lagi Yang Mau Komentar Atau Pertanyaan Ya Silahkan Saya Saya ingin Berkomentar Pak Saya Pak Berski Saya ingin Menyampaikan Pendapat Perjalanan Demokrasi Di Indonesia Sudah Cukup Lama Tetapi Kenapa Masyarakat Kita Sang Pemiru Yang Didukung Kalah Melakukan Tindakan Pelanggaran Demokrasi Seperti Perusak Serana Umum Terus Perusak Perumunan Berarti Demokrasi Kita Terusak Teori Akhirnya Demokrasi Kita Dianggap Kita Reformasi Dikulirkan Dicarakan Lama Demokrasi Itu Apa Lala Ternyekan Dikit Sebenarnya Sekolah SMP 63 Itu Karena Oleh Perlingkungan Yang Paling Dekat Tinggal Yang Paling Dekat Dalam Orang Tuan Baik Kita Lanjutkan Dengan Kesimpulan Dari Apa Yang Bapak Sampaikan Tadi Yaitu Tentang Dinamika Demokrasi Di Indonesia Baiklah Karena Ini Juga Waktunya Sudah Habis Maka Kita Akhiri Dengan Kita Mengucapkan Kuji Syukur Baga Dari Ya Baiklah Nenakku Telah Selesai Dengan Pengajaran Dengan Ektotika Atau Metode Ektotika Dengan Menggunakan Media Wayang Contemporal SMK 63 Ini Sudah Selesai Dan Nanti Bisa Dikembangkan Lagi Untuk Tidak Hanya Saya Yang Langsung Di Depan Nanti Akan Kita Lanjutkan Untuk Yang Datang Sesua Sesuai Dengan Tugas Kelompok Maupun Tugas Individu Sesuai Pokok Bahasa Materi Yang Nanti Perindikator Nah Itu Akan Daya Bagikan Dan Akhirnya Kita Sama-sama Lihat Yang Menjadi Dalang Pemeran Dalangnya Itu Nanti Sesuai Dengan Kelompok Maupun Individu Saya Begitu Karena Waktunya Sudah Habis Untuk Ganti Pelajaran Berikutnya Terima Kasih Saya Akhirin Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai 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 Sampai